Intro Halo, selamat datang di Take Auto Kalau anda menginginkan motor yang entry level yang bisa digunakan untuk di dalam kota saja dan anda tidak mau sama dengan orang lain karena anda orangnya memiliki kepribadian yang berbeda namun anda tetap ingin motor yang dari brand yang terkenal motor ini merupakan pilihannya ini adalah Mio M3 atau Mio generasi ketiga sebelum kita lanjut apabila anda menyukai video ini bisa like dan jangan lupa subscribe ke channel Take Auto apabila belum mendengar kata M3 pikiran kita langsung bercabang banyak ada yang langsung terpikirkan suatu provider jaringan dan ada juga yang terpikirkan sebuah mobil dari BMW yang sangat legendaris yaitu BMW M3 jadi nama M3 ini bisa digunakan untuk mengerjai kawan-kawan anda pada saat berkumpul apabila ditanyain lukus ini naik apa? selama anda bilang gue naik M3 teman-teman anda akan langsung tersanjung tetapi dengan syarat teman anda tidak boleh ikut ke parkiran karena yang anda bawa ini adalah Mio M3 sedikit sejarah mengenai Mio Mio sendiri tercatat sebagai salah satu motor metik Jepang termurah yang pertama muncul di bumi Indonesia di sekitaran tahun 2003 berberangan dengan Nuvo Mio generasi pertama ini dikenal dengan Mio Carbu karena masih menggunakan karburator lalu muncullah facelift di tahun 2008 dengan panggilan Mio Smile karena lampunya membentuk senyum smile namun untuk konsumsi bensinnya sayangnya tidak smile motor ini cukup berajai pangsa motor metik murah di Indonesia sebelum munculnya Honda Bit generasi pertama saat Bit muncul seakan Yamaha Mio langsung kalah pamor karena Bit datang dengan model yang lebih kompak dan irit dan membuat Bit menjadi motor sejuta umat lalu Yamaha meluncurkan berbagai macam jenis Mio tetapi kami hanya membahas Mio yang original Mio lalu model baru muncul di sekitaran tahun 2012 dengan Mio J dan Mio GT dibedakan menjadi dua namun sebenarnya hanya perbedaan pernakoniknya saja dan langsung dijawab oleh Honda dengan diluncurkannya Bit FI nah setelah itu masuklah generasi motor ini di sekitaran tahun 2015 dan memiliki dua pilihan tipe yang ada pada saat launching itu ada Mio M3 dan Mio Z dan tantangan Mio pun dijawab langsung oleh Honda dengan diluncurkannya Honda Bit Eco apabila kita melihat desain secara keseluruhan kita bisa bilang Mio M3 ini memiliki desain yang agak murah dan tidak eye-catching bentuknya ini tajam-tajam menusuk seperti halnya di desain sepenuhnya oleh penggaris oh iya ngomong-ngomong model ini merupakan model tahun 2016 namun kalau memang tidak ada perubahan yang signifikan maka kami akan mereview yang ini untuk keluaran tahun 2020 perbedaannya memiliki striping baru mendapatkan end-store back system dan mendapatkan idling stop system di motor ini banyak sekali ornamen M-nya seolah-olah ingin mengingatkan bahwa Anda naik Mio lampu depannya ini aslinya bola malogen biasa macam motor dari zaman batu namun ada hal yang unik yaitu di bagian alisnya jadi alisnya ini menyebutkan LED DRL walaupun ini hanya lampu senja biasa dan di sparkboard depannya ini terasa besar sekali macam BMO dan walaupun besar sparkboard ini menyempit di bagian tengahnya jadi apabila Anda ingin mengganti band yang agak tebal langsung mentop decknya ini panjang namun tidak sepanjang Honda Beat namun cukup lah untuk membawa dua kardus main stand dari warung untuk sampingnya ini benar-benar tidak ada lakukan yang santai dan disitu terdapat sayap samping macam winglet yang dilapisi oleh karbon palsu dan belakangnya ini terlihat biasa-biasa saja namun desain biasanya ini diikuti pula oleh Suzuki untuk next duanya untuk kaki-kakinya dibalui dengan band yang cukup kecil bahkan untuk di kelasnya Anda bisa bayangkan di saat lawan-lawannya menggunakan band yang lebih proper Mio ini malah menggunakan band yang kurang gizi untuk unit yang ini memang sudah diganti oleh pemiliknya karena pemiliknya sendiri gemas pada saat baru motor ini diberikan band yang agak cacingan depan ini berukuran 70x90 ring 14 dan belakangnya ini berukuran 80x90 ring 14 tidak tubeless iya, motor ini mungkin menjadi salah satu langganan tukang tambal ban karena pada barunya menggunakan ban dalam biasa mungkin Anda harus membawa uang lebih bila membawa motor ini karena takut bocor di tengah jalan velg yang dimiliki oleh motor ini sebenarnya motifnya lebih simpel dan membosankan bentuknya macam Mio generasi pertama alasan pemiliknya mengganti velg ini karena rawan spelen lalu posisi duduknya untuk orang setinggi saya yaitu di sekitaran 185 cm terlihat agak jomplang dibandingkan dengan motornya ya harap maklum karena memang badan kami agak bongsor tetapi apabila untuk postur orang Indonesia normal mungkin posisinya lebih baik yang ingin kami komentari mengenai duduknya ini yaitu jognya ini jognya sebenarnya lumayan tetapi terlalu tipis dan membuat pantat kita serasa tepos atau mungkin bila kelamaan duduk di motor ini bisa ambayan jog yang Anda lihat ini memang agak tidak standar karena memang sudah ditebali tetapi kami sempat mencoba jognya pada saat standar oh iya bagasi motor ini pun sesuai dengan kelasnya yang tidak bisa memuat helm positifnya Anda masih bisa menaruh dua jas hujan dan beberapa toolkit di bagasi itu nah mari kita beralih ke mesinnya dibekali dengan mesin 125 cc SOHC 4 tak berpendingin udara single silinder dengan tenaga di sekitar 9,3 hp di RPM 8000 dan tosi maksimum sebesar 9,6 Nm pada RPM 5000 0 ke 100 nya tergantung bagi pagi Anda makan apa bila keberatan beban motor ini seperti angot-angotan menyentuh angka 100 km per jam lalu motor ini ditemani dengan tanki sebesar 4,2 liter saja dan memiliki jarak tempuh sekali isi full bisa di sekitaran 120 kg-an ngomong-ngomong konsumsi bensin motor ini bisa dibilang tidak begitu irit bahkan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya di dalam kondisi macet-macetan motor ini mampu menghasilkan angka 34 km per liter dan bila lancar motor ini bisa berada dalam posisi angka 40 km per liter bagaimana kerasa berkendaranya nanti kita coba pada saat kami ingin berkendara dengan motor ini kami melihat switch-switch lampu dan kawan-kawan yang sangat mirip dengan keluarga Mio lainnya kami sebenarnya tidak suka dengan switch lampu seperti ini karena bila rusak satu harus mengganti lainnya lalu speedometernya ini berusaha untuk tampil sporty namun malah jadi kesederhanaan sekali nah tidak banyak yang bisa anda lakukan disini karena bentuknya ini seperti speedometer dari motor tahun 2000-an namun ada sentuhannya sedikit modern yaitu echo indikator yang sering dikira lampu sen lalu apabila anda riding di malam hari anda akan kesulitan membaca speedometernya karena jarumnya tidak bercahaya sekarang mari kita cicipi motor ini rasa membawanya seperti membawa motor mainan karena ini sangat ringan sekali apalagi kalau anda suka kebut-kebutan motor ini bisa membuat anda lebih sering mencicipi aspal karena stirnya ini rasanya sangat melayang lalu untuk mesinnya sebenarnya mesin ini cukup kencang nih untuk di ukuran 125 cc mungkin karena berat motor ini tidak sampai 100 kg lebih tepatnya 97 kg yang kami ingin keluhkan di mesin ini yaitu rollernya yang gerentan rasanya motor ini jadi lebih sering ke bengkel karena rollernya kena terus apabila rollernya ini dibiarkan saja motor ini akan menciptakan sensasi getar yang luar biasa macam gempa bumi atau macam getaran pada mesin V2-nya Harley Davidson handlingnya ini cukup lincah di kemacetan ibu kota untuk remnya ini rada-rada ngeri karena rasanya agak sensitif sayangnya sensitif ini bukan hal positif karena remnya ini terlalu peka apabila anda panic braking motor ini akan lebih sering mengunci remnya dan akhirnya akan mencelakakan anda nah, sampailah kita ke kesimpulan apakah motor ini worldwide? kalau anda ingin membelinya secara baru atau kredit dengan senang hati kami rekomendasikan untuk tidak membeli motor ini karena di harga segitu anda bisa mendapatkan pesaing-pesaing yang lebih modern namun, apabila anda ingin membeli secara second motor ini layak untuk menjadi pertimbangan karena selain motor ini harganya terjun bebas anda pun mendapatkan motor tahun muda dengan kelengkapan standar mudah-mudahan Yamaha bisa segera membuat Mio generasi terbaru karena motor ini bisa dibilang sudah tidak bisa disandingkan dengan lawan-lawannya semoga saja Mio generasi terbaru bisa dibuat dengan visit yang lebih tepat sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia agar motor ini bukan hanya sebagai tim Hore saja nah, itu saja videonya bila anda menyukai video ini bisa like nih dan jangan lupa subscribe ke channel TechOto apabila belum terima kasih teman-teman nonton sub indo by broth3rmax